Pemburuan pemain anyar Dewa United FC untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023 belum selesai. Setelah mendepak 80% amunisi lawasnya, pemain-pemain anyar mulai dikenalkan Dewa United FC. Kali ini Dewa United FC kabarnya ingin mendatangkan back tengah asal Makedonia Utara bernama Risto Mitrepski. Dewa United FC merekrut Risto Mitrepski dari klub asal tertinggi Liga Malaysia yakni Sabah FC. Selama berseragam Sabah FC, Risto Mitrepski tampil sebanyak 19 kali. Rumor merapatnya Risto Mitrepski ke Dewa United FC semakin menguat dengan beberapa indikasi. Di antaranya kontrak Risto Mitrepski dengan Sabah FC sudah selesai pada akhir musim yang lalu. Sedangkan saat ini Risto Mitrepski belum memiliki klub untuk berlabuh. Dewa United bisa menjadi opsi pilihan Risto Mitrepski selanjutnya untuk karirnya. Indikasi selanjutnya adalah Dewa United FC sedang memperkuat lini pertahanan. Selama berseragam Sabah FC, Risto Mitrepski habiskan 19 laga Liga Super Malaysia. Dikutip dari laman transfermarket.co.id, Risto saat ini bersetatus tanpa klub sejak 1 Januari 2022. Dirinya juga merupakan mantan penggawat tim nasional Makedonia U21 dan juga U19. Bersama timnas U19 dirinya tampil sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk timnas U21, Risto memainkan pertandingan sebanyak 5 kali. Harga pasaran mantan Sabah FC ini menurut data transfermarket sekitar Rp3,91 miliar. Berikut profil lengkap Risto Mitrepski. Nama lengkap Risto Mitrepski. Tanggal lahir 5 Oktober 1991. Tempat kelahiran Sekopje, Makedonia Utara. Umur 30 tahun, tinggi badan 1,87 meter. Keluarga negaraan Makedonia Utara. Posisi back tengah, kaki keterkuat kanan dan kiri. Klub saat ini Sabah FC. Ada pun statistik Risto Mitrepski. Di antaranya cacatan gol 15 gol. Asis 5 asis. Menit bermain sekitar 8.817 menit. 47 kartu kuning. Pertandingan 22.192 laga. Selamat menikmati. Terima kasih.